Sahabat, bertemu kembali dengan saya, Romo Paolo Suwari Santuso Okarem dalam seri Membongkar Misteri Santo Yosef, Ayah Angkat Yesus. Kali ini kita akan membahas Santo Yosef Teladan Kesabaran. Sebelum kita melihat lebih mendalam mengenai tema ini, mari kita memulainya dengan mendoakan doa Malaikat Tuhan. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, tema kesabaran sesuatu yang sangat berat untuk dilakukan. Jadi, dalam masyarakat yang serba cepat, yang tidak sabar menunggu proses, inginnya sesuatu itu langsung ada, langsung jadi, langsung bagus. Maka, kesabaran adalah sesuatu yang jarang dipelajari, sesuatu yang sulit didapatkan. Karena orang cenderung terburu-buru, tergesa-gesa, inginnya segala sesuatu ringkas, jelas, cepat. Kemarin ada yang berkomentar di video, belum membuka videonya, tapi mempertanyakan judul. Lalu saya jawab, silahkan dilihat videonya, nanti akan paham. Lalu jawabannya, saya tidak mau melihat video yang panjang. Ya sudah, kalau seseorang tidak mau berproses melihat, ya dia tidak akan mendapat jawab. Tapi ini satu gambaran, bahwa demikianlah kehidupan manusia saat ini. Orang maunya gampang, cepat, dan orang menghindari proses yang lambat. Padahal, kehidupan di alam ini mengajari semuanya berproses. Di Youtube, kalau Anda melihat, ada satu Youtuber perempuan. Dia dari China. Jadi, dia membuat video yang bagi saya sangat-sangat hebat. Contoh, dia mau masak nasi. Dia memulai videonya itu dari menggarap sawah, membajak sawah, menanam padi, menemanen, lalu menjemur dan mengolahnya. Ketika ditanya, mengapa harus begitu? Jawabannya, karena dia mau mengajari anak-anak di sana bahwa beras itu tidak datang begitu saja. Tapi, melalui proses yang panjang, ada proses yang harus dilalui, tidak bisa dilewati. Demikian pun dengan hal-hal yang lain. Nah, kebanyakan anak-anak kita, juga masyarakat kita, tidak melihat proses ini. Orang maunya jadi, selesai, tidak repot-repot dengan segala prosesnya. Sekali lagi, alam mengajari kita berproses. Alam mengajari kita sabar. Maka sekarang, ketika manusianya sudah tidak mau sabar, kesabaran adalah sebuah keutamaan. Sebuah kebajikan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Di sini kita akan belajar dari Santo Yosef. Bagaimana dia bisa memiliki kesabaran yang kemudian dipuji oleh Tuhan. Nah, sebelum kita melihat lagi lebih jauh, saya akan membaca surat Santo Yakubus. Bab 5 ayat 7. Begini. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Santo Yakubus, salah satu murid Yesus ini, menasihati kita untuk bersabar. Dia memberi contoh, petani sabar menunggu hasil panen. Orang menanam tidak bisa instan. Masing-masing ada umurnya. Nah, dalam banyak hal, kesabaran seperti yang saya katakan tadi, menjadi hal yang mahal. Orang tidak mau sabar, orang tidak mau berproses. Bagaimana dengan Santo Yosef? Ini yang dia lakukan. Santo Yosef, seperti hanya orang-orang Yahudi pada masa itu, mereka tengah menantikan datangnya Mesias. Semua orang, semua orang Israel pada waktu itu, menantikan datangnya Mesias. Mereka harus bersabar. Janji bahwa akan hadir Mesias itu, sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sebelumnya. Sejak zaman Nabi Yesaya. 800an tahun sebelum Yosef. Dan mereka masih menunggu. Maka, manusia-manusia waktu itu, dari dalam dirinya sudah ada kesabaran. kemauan untuk menunggu datangnya Tuhan. Kesabaran yang dimiliki oleh Santo Yosef, juga orang-orang Yahudi pada waktu itu, terlebih sekarang kita fokus pada Yosef, karena adanya pengharapan. Mereka memiliki pengharapan akan datangnya Tuhan. Maka kesabaran ini tidak berdiri sendiri. Dia didukung oleh pengharapan. Yang kedua, Yosef pengharapannya dan kesabarannya itu kemudian nyata setelah kedatangan malaikat. Setelah dia menerima kabar dari malaikat ketika dia tidur. Nah, Yosef percaya. Dan Yosef menjalani semua prosesnya. Di sini, pengharapannya itu didukung oleh iman. Pengharapan menyatu dengan iman, lalu membuahkan kesabaran. Seluruh perjalanan hidup Yosef itu seperti sebuah gambaran. Seperti sebuah mata pelajaran yang harus diselesaikan. Bagaimana seseorang belajar sabar. Meskipun Yosef dari dalam dirinya sudah memiliki kesabaran karena memiliki pengharapan akan datangnya Misias. Meskipun dia kemudian mempercayainya ketika malaikat datang memberitahukan apa yang akan terjadi. Namun, prosesnya tetap harus dijalani. Dia harus menjalani setiap hari. Dan kemudian apa yang dia jalanin belum selesai dengan kelahiran, kedatangan Misias. Dia harus terus mengikuti prosesnya. Dia harus mendampingi sang Misias. Dia harus mengurusnya. Dia harus berproses dengan banyak hal yang dia juga tidak tahu. Di sinilah kemudian kasihnya yang keluar dari kebapaannya itu menguatkan pengharapan dan imannya. Maka ketiga hal iman, pengharapan, dan kasih ini memberi sesuatu yang besar. Memberi kemampuan bagi Yosef untuk sabar. Sabar berproses. Sabar dituntun oleh Tuhan. Nah, di sini kebanyakan banyak orang yang tidak sanggup atau gagal melalui. Karena apa? Mereka tidak merelakan diri dituntun oleh Tuhan. Mereka tidak mau merelakan diri membiarkan waktu Tuhan yang terjadi. Yosef belajar dari Masmur. Demikian bunyinya. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Masmur yang menjadi doa bagi Yosef sejak masa mudanya telah tertanam dalam dirinya sehingga dia memiliki kekuatan untuk terus bersabar untuk membiarkan diri dituntun oleh Tuhan. Karena memang dia dari dalam dirinya menantikan Tuhan. Dan ketika Tuhan datang menuntun dia, dia ikut. Berikutnya yang membuat Yosef begitu sabar adalah dia tekun berlatih. Artinya setiap peristiwa melatih dia setiap kejadian membentuk dia menjadi pribadi yang lebih sabar. Kalau ungkapan kita itu kan practice make perfect. Latihan membuat segala sesuatu sempurna. Demikian juga kesabaran. Demikian juga merelakan diri dituntun oleh Tuhan. Pun butuh latihan. Tidak sekali jadi. Terkadang kita gagal. Terkadang kita jatuh. yang dibutuhkan adalah mau berlatih lagi, bangun lagi, berjalan lagi, membiarkan diri dibimbing Tuhan. Sahabat, hari ini sampai disini. Mari kita menutup belajar kita hari ini dengan mendoakan doa kepada Santo Yosef dan doa salam Yosef. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin. Santo Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat, dan amat cepat dihadapan singgah sana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu dan mohonkan bagiku dari Putramu yang ilahi itu, segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapak yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tak pernah jemuh memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku. Dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman bila mana aku hampir mengembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Doa Salam Yosef Salam Yosef, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud, terpujilah engkau di antara pria dan terpujilah Yesus putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin.